5 Hal Ini Pasti Bisa Mengubah Hidupmu 5 Hal ini pasti bisa mengubah hidupmu. Semua kita pasti punya cita-cita, tapi seringkali kita mempersempit pengertian cita-cita itu sebatas, profesi suatu hari nanti. Jadi jika ditanyakan, apa cita-citamu? Pada seseorang yang usianya telah kepala 3, seolah pertanyaan itu terlambat 2 dekade. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita berarti, keinginan, kehendak, yang selalu ada di dalam pikiran, atau, tujuan yang sempurna, yang akan dicapai atau dilaksanakan. Merujuk pada pengertian ini, artinya cita-cita akan terus ada dan menjadi tujuan jangka panjang selama kita hidup. Salah satu tanda bahwa kita masih hidup adalah adanya masalah. Pada dasarnya dengan masalah yang terus datang bergantian, kita dilatih untuk mendapatkan pencapaian baru. Makin besar masalah, makin besar yang akan dicapai. Kamu tidak mungkin bisa menuangkan seluruh isi galon ke dalam cangkir, karena kapasitas maksimal cangkir tidak memenuhi syarat. Kira-kira seperti itu. Setelah memahami hakikat masalah, kita tidak akan berpikir bahwa masalah adalah buffer, hambatan. Kalau buffering saat nonton video pasti menyebalkan. Tapi dalam hidup, buffering mendidik kita menjadi pribadi yang andal. Masalah tidak akan jadi hambatan kalau kamu sudah bisa mengubah mindset dengan tips mental berikut ini. 1. Sugesti positif Berdasarkan pengalaman pribadi, seorang teman pernah bercerita, bahwa masyarakat Korea biasa mensugesti dirinya di pagi hari tepat setelah bangun tidur. Caranya, gitu mereka bangkit dari tempat tidur, langsung menuju cermin dan berkata, Aku adalah orang yang sukses di hadapan cermin tersebut. Mendengar cerita itu, penulis mencoba dengan hal lain. Setiap hari saat bangun tidur, berkata pada cermin, Aku akan segera menikah. Ternyata hanya butuh dua bulan, sugesti itu ampuh melepaskan predikat jomblo. Layak dicoba. 2. Banyak doa Ada kuote anonim yang sering kita dengar, katakan pada masalah besar, Aku punya Tuhan yang maha besar. Artinya, sebesar apapun hambatan yang kamu punya, pasti Tuhan sudah siapkan solusinya. Tugas kita adalah minta diberitahu jalan menuju solusi itu. Ajak ngobrol deh, Tuhan itu ramah, dekat, dan sangat penyanyang. Minta saja, pasti diberi. Doa juga membuat kita lebih percaya diri, sebab ada yang kita andalkan dalam bekerja, bukan semata-mata kekuatan diri, tapi kekuatan sang pencipta. 3. Selalu mengambil hikmah. Kadangkala kita sering berkata, kalau saja kemarin tidak melakukan ini, pasti sekarang tidak gini. Padahal yang terjadi hari ini belum tentu lebih buruk daripada jika kita tidak melakukan hal tersebut. Who knows? Seorang tokoh besar sejarah, Umar Ibn Khattab pernah berkata, Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Pasti ada pelajaran yang bisa diambil, bukankah kita sudah diberi perangkat akal? 4. Tambah amal. Untuk menunjukkan kesungguhan kita dalam mencapai cita-cita, hendaknya menambah daftar perbuatan baik yang dapat menghasilkan energi positif. Sudah hukum alam, siapa yang berbuat baik akan mendapat akibat baik. Tidak usah pikirkan kepada siapa kebaikan itu kita beri, sebab belum tentu dia yang akan membalas. Terlalu banyak jalan kebaikan mendatangi kita. Untuk urusan ibadah, ya jangan ditanya. Pasti banyak kebaikan yang kita dapatkan, asalkan niat ikhlas sudah tertanam sejak awal. 5. Kurangi dosa. Kalaupun kita tidak mampu beribadah atau berbuat baik lebih banyak dari biasanya, upayakanlah menahan diri untuk tidak membuat banyak kesalahan. Sebagaimana perbuatan baik yang pasti berakibat baik, hukum alam juga berlaku untuk perbuatan buruk. Terima kasih telah menonton!